teman-teman menghadapi new normal ini kita buat menu yang sehat yuk seperti resep salmon honey master ini cara buatnya gampang loh tonton videonya sampai selesai ya hai teman-teman semuanya assalamualaikum ketemu lagi dengan teteh di channel asaidah teh yuk nah teman-teman di video kali ini teteh akan share resep yang simpel dan menyehatkan apalagi buat kalian yang diet cocok banget untuk coba resep ini dan kali ini teteh akan coba membuat salmon honey mustard teteh menggunakan mama suka salad dressing honey mustard ini gampang banget loh teman-teman cara buatnya kalau kalian penasaran sebelum kalian lihat videonya jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi ketika kita upload video baru oke teman-teman langsung aja yuk kita buat sama-sama salmon honey mustard nya ini dia bahan-bahan yang harus kalian siapkan ya teman-teman ada ikan salmon kemudian whipped cream cair memasukkan salad dressing honey mustard lemon garam dan lada langkah pertama oleskan perasan jeruk lemon pada ikan salmon kemudian taburkan garam secukupnya di sini aku pakai garam halus taburkan lada bumbu balikkan ikan dan lakukan hal yang sama seperti tadi oleskan lagi perasan lemon tujuannya tujuannya agar ikan tidak bau amis ya teman-teman makanya kita beri perasan jeruk lemon taburkan lagi garam dan lada bubuk secukupnya setelah itu marinasi selama sejam supaya bumbu lebih meresap sekarang panaskan mentega hingga meleleh selain mentega bisa juga kalian menggunakan margarin atau olive oil kemudian setelah mentega meleleh masak ikan salmon yang sudah dimarinasi hingga berubah warna selain ikan salmon kalian bisa pakai ikan tuna atau bisa juga pakai daging ayam nah setelah kedua sisi matang tambahkan mama suka salam dressing honey mustard diatasnya kira-kira 150 ml kemudian tambahkan krim kental atau whipped cream cair kalau nggak ada bisa juga kalian ganti dengan sushi cair aduk rata dan masak sebentar cukup hingga sampai meresap untuk api kalian bisa gunakan api sedang ya teman-teman nah ini sudah mulai meresap nih teman-teman kita tunggu sebentar lagi ya sekarang kita angkat dan sajikan yuk sajikan selagi masih hangat untuk penyajian disini teteh tambahkan sayur brokoli yang sudah direbus serta tambahan potongan kentang dan tomat yang sudah ditumis terlebih dahulu sudah jadi deh teman-teman kita bisa tambahkan lagi mama suka salam dressing honey mustard oh iya mama suka menyediakan segala macam dressing sesuai kebutuhan all from one semuanya dari mama suka setelah teman-teman cukup banget kan resep ini jadi lebih sehat untuk kalian gimana teman-teman gampang kan cara buat salmon honey mustard nya sekarang waktunya kita cobain sama-sama yuk nah disini teteh gak pakai nasi tapi penggantinya teteh pakai kentang yang sudah ditumis langsung aja sekarang kita coba salmon nya biar teman-teman ini tuh udah empuk dagingnya biar makin mantap kita tambahkan lagi mama suka salad dressing nya kita cocolkan ini yang honey mustard bismillahirrahmanirrahim enak banget teman-teman dagingnya lembut menyatu sama salad dressing honey mustard nya kita bisa maklum kentang saya liat website total seles ini enak banget gak harus pakai salmon ya akan bisa ganti dengan ikan tunnel ikan ayam apa aja yang ada di rumah pokoknya teman-teman biar kalian gak penasaran gimana rasanya duluan langsung kalian cobain salmon honey mustard ini dan kita mau kasih tau ke kalian mama suka salad dressing ini banyak banget loh variannya ini bisa kalian beli di minimarket supermarket dan pasar tradisional ini teman-teman disini ada mama suka salad dressing saus mayo kemudian ada varian yang roasted sesame kemudian ada ini dozen island dan ini yang tadi kita pakai mama suka salad dressing honey mustard kemudian ada yang hot lava oke teman-teman itu aja ya video dari teteh kalau kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan share videonya dan kalau kalian sudah berhati-hati dan jangan lupa tag teteh di media sosial kalian dengan hashtag teteh yung oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum video berikutnya terima kasih